Kak, oleh Adaro Indonesia ini akan dilakukan di Solo pada tanggal 22-26 Mei. Halo, ketemu lagi di channel Youtube saya. Terima kasih buat kalian yang terus nonton channel ini. Di video kali ini saya bakal ngasih tau lawangan di pertambangan lagi atau mining company yang mungkin lawangan ini menarik banget buat kamu. Karena apa? Karena salah satu perusahaan kontraktor pertambangan terbesar di Indonesia lagi membuka rekrutmen buat kalian lulusan D3. Jadi nama programnya ada D3 Preparation Program, artinya ini khusus banget buat kalian yang lulus D3. Kalau untuk SMA, SMK, dan S1 atau S2 itu sorry banget kalian gak bisa daftar lawangan ini. Tapi buat kalian lulusan D3, siapkan CV kalian sebaik-baiknya, dan cek di setiap lawangan ini kira-kira jurusanmu ada gak? Dan kualifikasimu memenuhi atau tidak? Kalau ternyata kamu memenuhi gak ada salahnya kamu coba. Oke, gak usah lama-lama saya bakal jelasin perusahaannya apa. Nah, jadi Adaro Indonesia itu adalah salah satu perusahaan holding company atau group company yang punya banyak banget bisnisnya. Salah satunya adalah bisnis di industri mining atau pertambangan. Nah, kali ini saya gak akan ngomongin Adaro yang sebagai mining company-nya, tapi di bisnis Adaro Service. Jadi kalau kalian lihat di sini, di belakang saya, ini ada Adaro Mining, Adaro Service, Adaro Power, Adaro Logistik, Adaro Land, Adaro Water, Adaro Capital, dan Adaro Foundation. Nah, lawangan yang saat ini lagi dibuka itu adalah Adaro Service. Jadi ini adalah service company-nya Adaro. Nah, perusahaannya adalah SIS atau bisa disebut Sabta Indra Sejati. Nah, di sini kalian bisa baca detail profilnya, SIS adalah salah satu kontraktor pertambangan terbesar di Indonesia. SIS ini mencangkup kontrak pertambangan, rencana tambang, pekerjaan sipil, pembangunan infrastruktur, dan logistik darat. Nah, ini kayak PAMA, kayak BUME, kayak PPA, kayak RYU, dan kontraktor-kontraktor pertambangan yang lain. Cuma bedanya ini pemiliknya adalah Adaro. Nah, hari ini mereka tuh lagi posting nih di link-innya mereka, lawangan pekerjaan terkait rekrutmen diploma profession program. Oke, saya akan spill posternya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat nih. Posternya seperti ini, Build Your Career With Us, PT Sabta Indra Sejati atau SIS, anak perusahaan dari Adaro Indonesia. Nah, ini sudah berdiri sebagai Mining Kontraktor, menyediakan beberapa service seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, programnya yang lagi dibuka adalah Diploma Preparation Program. Dan namanya pasti kita sudah notice bahwa ini hanya untuk diploma. Nah, untuk posisinya ada tiga. Ada DPP General Affairs atau GE, ada DPP Logistik, sama DPP SHE atau Safety. Nah, setiap program DPP ini punya jurusan sendiri-sendiri atau kebutuhan jurusan yang berbeda-beda. Kalau untuk yang GE, kalian bisa dari sipil, mekanikal, atau teknik mesin, teknik elektro, teknik industri. Hanya satu, dua, tiga, empat, dari empat jurusan ini. Nah, kalau Logistik bisa dari mesin, dari elektro, dari statik, Statistik, oh, statik, statistik, dari IT, industrial, dan logistik. Nah, kalau dari safety, kalian bisa dari lingkungan atau environment, public health atau kesehatan masyarakat, OCHS ini kayak sama deh, ini kayak kesehatan masyarakat juga, sama sipil dan mekanikal. Ini semuanya diriga, dan umurnya, sorry, dan persyaratan lainnya bisa kalian lihat di sini. General qualification atau persyaratan secara umum, umur maksimal 25 tahun. Habis itu, fresh graduate, dan maksimal 2 tahun pengalaman. Jadi, kalau udah pernah kerja, atau saat ini kalian lagi kerja di suatu perusahaan lain, walaupun umur kalian masih di bawah 25, kalian dibatasiin maksimal 2 tahun. Jadi, kalau udah kerja lebih dari 2 tahun, kalian nggak bisa naftar atau nggak memenuhi dari kualifikasi mereka. Untuk GPA atau IPK 3, ini IP umum lah ya, jaman sekarang pasti kalian IPG 3, terus aktif dari organisasi activity, good communication and leadership skill, have provision in English, willing to be placed in all SIS operation sites in Kalimantan. Jadi, mau ditempatkan dimanapun operasi dari perusahaan SIS di Kalimantan. Nah, untuk pendaftarannya, ini dibuka hanya 7 hari. Hanya 7 hari ya, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, sampai 19 Mei aja, link pendaftarannya di sini. Kalian bisa ketik secara manual, atau kalian bisa scan barcode di sini. Nah, yang menariknya lagi, semua proses rekrutmen ini akan dilakukan di Solo. Jadi, untuk program rekrutmen Diploma Professional Program, yang dibuka oleh Adara Indonesia ini, akan dilakukan di Solo pada tanggal 22 sampai 26 Mei. Makanya dia akan pendaftarannya dari 13 Mei sampai 19 Mei. Nah, nanti dari 22 sampai 26, akan ada rekrutmen di Solo. Oke, nah mungkin kalian penasaran, ini Bang Darju kok bisa dapat poster seperti ini dari mana sih? Oke, saya bakal tunjukin, jadi posternya saya dapat dari LinkedIn. LinkedIn-nya ini dari official LinkedIn-nya Sabta Indus Jati Adara Group. Jadi, dia bilang seperti ini, break your career with us, untuk program Diploma Preparation Program. Semua informasinya sama dengan yang udah saya sampaikan tadi. Kalian bisa baca lagi kalau pengen baca. Dan delay-nya juga udah ada sama, persis 100%. Nah, untuk link pendaftaran, kalau di sini dia udah menyediain link-nya. Jadi, kalau kita klik link-nya ini, kita tunggu sebentar ya. Nih, bentuknya semacam Google Form. Memang Google Form sih menurutku? Google Form. Nah, di sini juga ada informasi bahwa eligible candidate will be invited to psikotest and interview stage which will be held offline in Solo 22 until 26 Mei 2023. Yah, langsung di Solo. Jadi, menarik. Apalagi kalian yang tinggal di daerah Jawa Tengah, Solo, Klaten, dan sekitarnya Jogja, nggak ada alasan buat kalian nggak daftar. Karena ini dekat banget. Tapi kalau kalian dari Jawa Timur, dari Jakarta, atau Jawa Barat, kalau mau coba juga nggak masalah. Jadi, feel free aja. Nah, oke. Selanjutnya, gimana cerang lamarnya? Ya, kalian tinggal ngikutin langkah-langkah ini. Jadi, dengan ini saya setuju memberikan informasi pribadi. Ya, saya setuju. Tinggal, habis itu next. Nah, nanti kalian isi semua sesuai dengan data diri kalian. Jangan sampai ada yang salah. Nah, kalau udah selesai, kalian tinggal submit. Kalau menurut saya, isinya nggak susah sih. Kayak nama NIK itu di KTP. Terus kelamin, tanggal lahir, status pernikahan, email, nomor WA, domisi LI, alamat KTP, status vaksinasi, latest education, atau pendidikan terakhir, pendidikan yang sedang berjalan, tahun masuk, tahun lulus, asal universitas, fakultas, jurusan IP, status pekerjaan, jika sedang bekerja, status kawainnya apa? Awal nanti dinyatakan lulus, terus rekomen DPP, diploma preparation program, berapa lama yang debutan untuk bisa bergabung? Nah, ini riwayat penyakit, apakah anda pernah melamar ini? Jika anda pernah melamar, posisi program yang ada lamar, kapan anda minggu berhasil terakhir? Untuk kemuluhan apa? Psikotis terakhir? Nah, CV dan transcript. Jadi cukup CV dan transcript. Gitu doang, dan kalian tinggal klik submit. Kalian udah bisa neraftar di Adaro Group Indonesia, dan delay-nya saya ingatkan lagi, tanggal 19, kalau kalian qualified, kalian akan digabarin, karena tanggal 22, di sini tadi, tanggal 22 sampai 26, akan ada rekomen offline di Solo, untuk process interview dan psikotest. Oke, itu aja yang mau saya sampaikan buat kalian, jadi saran saya, segera prepare CV kalian sebaik-baiknya, dan daftar secepat mungkin, karena ini udah tanggal 13, ya udah dibuka hari ini. Oke, selamat mencoba, semoga keberuntungan kalian, atau kalian bisa sukses di rekomen, PT Subterian Teras Jati kali ini. Terima kasih udah ngunjungin channel ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, and see you next time.